Di video kali ini, Anu tuh mau bahas kasus yang sedang marak dari kemarin oleh seorang alumnus Tokusatsu. Jadi vibe pembahasannya bakalan beda nih ya, agak beda nih. Jadi di awal video Anu pengen menghimbau nih bagi kalian-kalian yang ikut nonton dan juga ikut berkomentar nantinya agar bisa lebih bijak lah komentarnya, khusus di video ini ya. Jadi aktor Junya Ikeda yang kita kenal perannya sebagai Ikarigai Aka Gokai Silva di serial Super Sentai Kaizuku Sentai Gokaiger tahun 2011 ya. Dan juga dia berperan sebagai Takeru Jakuzure di serial Garo yang Miwote Rasumono ya tahun 2013 baru aja ditangkap oleh pihak yang berwajib atas tindakan penipuan. Kenapa bisa dan apa aja impactnya dari kejadian ini? Mari kita bahas lengkap dari awal guys ya. Jadi aktor Junya Ikeda lahir di Osaka, Jepang pada tanggal 27 Oktober 1992. Jadi Ikeda itu awalnya memulai debutnya pada tahun 2006 di kompetisi Junon Boy dan berhasil finish di posisi runner-up. Pencapaian yang luar biasa ya, dan juga ya Junon Boy pasti banyak yang tahu ya terutama para Toku fans dan juga pencien aja Jepangan ya. Terus ada juga aktor Toku lain yang ikutan di kompetisi yang sama dan juga di tahun yang sama dan dapat penghargaan pilihan terbaik dari juri. Yaitu Minehiro Kinomoto, Aka Teriryu ya, Kamerader Aksel dari serial Kamerader Double. Nah setelah itu Junya Ikeda itu mulai berkarir di dunia artis dan juga masuk ke industri film itu setahun setelahnya. Yaitu tahun 2007 ya. Nama awalnya itu juga Jun Ikeda, bukan Junya Ikeda. Nah kita bahas langsung ke tahun 2011-nya. Tahun yang jadi highlight-nya dia ya. Dimana Junya Ikeda ini tuh dapat peran penting di serial Super Sentai yang lagi jalan pada waktu itu ya. Dan juga lagi enif juga ya. Yaitu serial Super Sentai, Kaizuku, Sentai, Gokaiger. Nah ini juga faktor popularitas dia karena berhasil jadi runner-up ya di Junon Boy 2006 kemarin. Sehingga bisa mendapatkan peran penting di sini. Jadi semuanya juga udah pada tahulah ya. Di serial Gokaiger, si Junya Ikeda ini tuh berperan sebagai Ikarigai aka Gokai Silver, Six Ranger dari line-up-nya member Gokaiger. Yang pada waktu itu kemunculannya juga cukup jadi highlight. Karena di antara para karakter Gokaiger yang sudah dibuild seperti itu ya dan juga karakter-karakternya cukup menarik ya itu muncul Ikarigai dengan karakter yang periang terus juga berapi-api, always happy dan yang paling ikonik adalah dia yang tergila-gila dengan Super Sentai. Jadi sarana banget nih ya buat kita, fans-fans Super Sentai yang nonton dan nyambung gitu karena memang serial Gokaiger itu banyak membawa Sentai dari berbagai macam universe di serialnya. Jadi ini tuh sarana yang sangat bagus gitu. Dimunculin karakter seperti si Ikarigai ini ya. Nah kita sebagai toko fans sudah pasti ya paling mengenal si Junya Ikeda ini sebagai Ikarigai aka Gokai Silver. Bahkan sampai saat ini. Bahkan terakhir comeback juga kan dia masih ada ya yang si Gokaiger 10 years itu ya. Dan gak lama setelah Gokaiger tepatnya di tahun 2013 si Junya Ikeda lagi-lagi berhasil mendapatkan peran penting lagi. Masih dari franchise Tokusatsu ya tapi disini dari tetangga sebelah tepatnya dari serial Garo yang judulnya itu Garo Yamiwo Terasumono ya. Jadi disini Junya Ikeda itu berperan sebagai Takeru Jakuzure dan main bareng si Tsunenori Aoki ya aka si Sengoku Ryoma di Kamar Dergaim. Jadi buat anak kecil disini dilarang nonton Garo yang satu ini ya. Please jangan ya. Nah ternyata gak cuman di acting aja Junya Ikeda juga disini menjajal dunia suli suara aka voice acting. Jadi Junya Ikeda itu memiliki sejumlah peran lain lah dalam dunia voice acting ini. Jadi dia itu menjadi suara untuk karakter Million Snipes ya dalam Trigun Stampede terus juga Jokido tuh yang paling anak kenal ya dalam Digimon Adventure Last Evolution Kizuna dan juga dalam 6 film Digimon Adventure 3 dia semua yang ngisi suaranya ini ya ini kayaknya yang paling ikonik dan dikenal sama orang-orang ya kalau misalkan ditanya si Junya Ikeda itu ngisi suara di anime mana sih? ya disini gitu ya dan juga ada lagi ya disini karakternya namanya katanya Ataru Suruga dalam seri Majestic Prince dan juga film anime Majestic Prince Genetic Awakening ya yang terakhir coba kasih info aja ya kalau kalian juga nonton dan ngikutin. Dan kita lanjut ke tahun 2018 disitu si Junya Ikeda ini tuh mempublikasikan bahwa dia itu sudah menikahi pacarnya di sekitaran tahun 2016 ya 2 tahun lalu dia itu udah nikah jadi 2 tahun setelahnya itu baru open public disini jadi Ikeda-san juga menambahkan bahwa ketika dia pertama kali bertemu istrinya nah istrinya ini tuh sudah memiliki seorang anak dari hubungan sebelumnya janda lah ya dan akhirnya mereka bertiga ini tuh memutuskan untuk menjadi sebuah keluarga nah kenapa baru open public sekarang? karena istrinya ini tuh baru aja dikaruniai seorang anak lagi ya jadi dia itu pengen pertumbuhan fisik dan mental putrinya itu ya jadi prioritas utama lah ya jadi pengen punya waktu yang bebas dan tenang aja gitu dari sorotan-sorotan media dan segala macem udah tau lah industri entertainment terutama di Jepang itu ya agak cukup keras juga gitu ya nah sekarang mari kita lanjut ke tahun 2023 tahun ini ya jadi tepatnya di awal September kemarin di awal September itu Toko Fans ya cukup banyak dibuat terkejut nih ya dari publikasi Junya Ikeda di Twitter terutama dan dia itu bercerita kalau dia itu menderita penyakit depresi selama 2 tahun lamanya dan masih sampai saat ini katanya dia itu lagi ada di periode terendah di dalam hidupnya nah lagi terlalu banyak masalah lah pokoknya di dalam hidupnya sampai-sampai katanya terlintas di pikiran kalau dia itu mau mengakhiri hidupnya alias ya bunuh diri guys jadi curhatannya cukup panjang dan kalian bisa baca juga di Twitter ya kan soalnya di Twitter atau di X kan udah ada ya langsung translate gitu ya jadi kalian bisa langsung baca jadi gak cuma di awal September kemarin aja tapi setahun lalu ya tepatnya di tahun 2022 dia juga bilang dan udah open soal ini ya udah ngasih kisi-kisi ya tapi ya baru di tahun ini depresinya itu bisa dibilang udah mulai memuncak ya udah bener-bener dipucuk gitu jadi dimulai katanya dari pandemi COVID dan jadinya banyak job dia yang kena cancel terus banyak hal yang telah terjadi juga katanya dalam kehidupan pribadinya dan si Junya Ikeda ini tuh bener-bener berasa kayak mau mati ya dia bilangnya sih kayak gitu padahal setelah dia open soal ini di 2022 dia itu bilang tetapi saya masih hidup nih dan saya ingin menunjukkan diri saya yang sekarang secara keseluruhan dan juga terus terang ya ya gimana ya kayak mau menegaskan diri gitu ya ya gue harus fight soal ini gitu ya tapi ya memang ya gak berjalan terlalu baik lah sampai 2023 dia itu open lagi soal depresinya ini nah ini yang bikin rame kemarin ya dan setelah itu ya dia minta support dari para fans agar tetap ngedukung dia dan tentunya responnya juga cukup luar biasa ya dimana banyak yang ngasih dukungan ke Ikeda-san ya entah itu lewat tweet atau mungkin emang ngirim surat langsung di Jepang kayaknya masih lazim deh ngirim surat secara manual gitu ya jadi ini bener-bener luar biasa lah impact dari para Toku fans itu ya nah Oktober itu kan hampir berlalu ya dan di akhir Oktober berarti kemarin nih ya tepatnya tanggal 30 Oktober 2023 Junya Ikeda diberitakan baru saja ditangkap oleh pihak yang berwajib atas tindakan penipuan jadi dia itu melakukan tindakan penipuan itu tanggal 26 Oktober tapi beritanya itu baru publish 30 Oktober dan setelah kasus ini yang terjadi tanggal 26 besoknya tanggal 27 ya atau sehari setelahnya agensinya yang bernama Baru itu mengumumkan kalau mereka itu telah memutuskan kontrak aktor si Junya Ikeda ini karena aktor tersebut ya ditangkap sama pihak yang berwajib ya jadi disini ya sudah jelas alasan pemutusan kontraknya ya karena apa ya karena kasus ini jadi kado ultah ya dapat hadiah penangkapan dari pihak yang berwajib ya sehari sebelum Junya Ikeda yang harusnya berusia 31 tahun malah ditangkap oleh pihak yang berwajib nah kenapa beritanya itu telat beberapa hari guys soalnya dalam pernyataan yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober lalu ya si agensi Ikeda yang bernama Baru tadi itu mengungkapkan bahwa alasan penundaan pengumuman ini karena mereka tidak bisa bicara langsung dengan sang aktor bahkan agensinya ini gak boleh ngomong loh sama aktornya ya soalnya ya saat ini dia itu dilarang ketemu sama orang lain itu ya sepertinya emang ini tuh dari pihak yang berwajibnya ya penegasannya seperti itu mungkin ada proses intergrasi dulu dan sebagainya setelah Junya Ikeda ini ya ditangkap gitu dan sudah jelas agensinya juga ya minta maaf sebesar-besarnya kepada publik kepada mereka-mereka yang terkena dampak dan juga meminta maaf kepada seluruh penggemar yang mendukung Ikeda setiap hari tulisannya seperti itu Anda juga penasaran nih setelah ini ya apakah Ikeda bakal speak up bakalan seperti apa juga statementnya alasannya kenapa dia melakukan itu ya ya ini juga bakal mengundang rasa penasaran ya jadi disini ya minta maaf sebesar-besarnya lah agensinya ya terkhusus buat yang ngasih support pasca pernyataan si aktor yang ingin mengakhiri hidup kemarin ya karena mungkin mereka-mereka ini ya pasti merasa kecewa gitu ya udah ngasih support tapi malah si aktor itu bertindak sebaliknya bahkan lebih buruk tapi ya gimana ya guys ya kita gak tau secara spesifik juga kesusahan dan juga strugglingnya seberat apa gitu ya yang ada di pundak si Junya Ikeda sekarang ya ini Anda bukan membela juga sih cuman kita coba main ver-veran aja gitu ya gak akan ada asap kalau tidak ada api duluan ya jadi artikelnya ya langsung banyak soal ini ada di newsyahoo.jp ada di orikon juga dan di berbagai media lainnya jadi penipuan atau special fraudnya itu kayak gimana sih kan banyak orang yang bertanya-tanya gitu soal ini spesifiknya itu seperti apa kenapa bisa ditangkep ya nah ini sih masih hasil research Anda juga ya di beberapa media dan Anda coba jabarkan ke kalian ya menurut seorang pejabat senior di Joto Police Station Ikeda itu diduga berkonspirasi dengan rekan-rekannya untuk menipu seorang pria di daerah Koto Tokyo jadi dia itu diduga mengunjungi rumah pria itu dan menyamar sebagai petugas polisi syukur keterlibatan ini itu terungkap berkat rekaman kamera CCTV dan juga sumber lainnya nah kalau hukum di Indonesia dalam pasal penipuan dan juga penggelapan pelaku itu akan dihukum dengan penjara 4 tahun minimal ya akan tetapi berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf BKUHP ini tuh merupakan termasuk dalam perkara yang pelakunya itu bisa dilakukan penahanan oleh penyidik bahkan sebelum perkara tersebut diputus di pengadilan ya jadi sumbernya disini tumbah google dan juga konspirasi keadilan .id jadi yang bikin ramai soal ini ada seorang aktor yang sudah cukup besar di dunia tokusatsu memberi tanggapan soal ini sangat besar malah bahkan fansnya di Indonesia ini terbilang sangat banyak guys jadi dia adalah Mamang Sukasakadoya alias Masairo Inoue Mamang lagi Mamang lagi ya jadi lewat twitter dia itu bilang seperti ini ya ini langsung translate aja lah ya karena ya statusnya dia pasti ya dalam bahasa Jepang katanya dia bilang penipuan tidak dapat diterima belum lagi berpura-pura jadi anggota kepolisian mau dipakai di mana kemampuan acting yang sudah di asa bertahun-tahun itu sayang sekali karena dia pernah beracting di Gokaiger dan Garo nah udah jelas lah ini arahnya kemana ya jadi perlu dicatat juga Mamang Amajunya Ikeda emang pernah berperan bareng ya di Garo No Kiba sama superhero Taisen juga pernah jadi post ini tuh masih ada di twitternya Mamang paling atas malah ya masih di paling atas ya jadi sesudah post ini ya makin rame lagi disini kasusnya ya jadi ya berhubung karena fansnya Mamang banyak terus tiba-tiba si Mamang ini tiba-tiba speak up soal ini ya pasti jadi rame jadi banyak pro kontra soal ikut campurnya Mamang ngasih tanggapan seperti ini banyak yang agak kayak menyayangkan kenapa Mamang harus ngasih tanggapan seperti ini banyak juga yang berkomentar oh si Mamang kayak lupa aja dirinya tuh pernah kasus dan sebagainya ya anda sih gak mau ngasih tanggapan lah ya soal ini ya tapi emang kata-kata terakhir cukup nohok juga gitu ya soalnya orang kepepet mana ada yang tahu sih ya dan anda juga gak membenarkan gitu buat dia tuh untuk nipu-nipu seperti itu ya dan juga anda gak mau berkomentar lebih soal kasusnya si Mamang karena ya bakal out of context juga teman-teman ya jadi dampak dari kasus ini ya tentu ada ya terutama di dunia voice actingnya ya dimana ya karirnya si Junya Ikeda juga ada disitu jadi sebenarnya Ikeda sendiri ya udah memiliki sebuah peran sebagai pengisi suara di anime yang tayang pada musim ini judulnya itu The Kingdom of Ruins ya kalau di Jepang kan Hamitsuno Okoku ada yang ngikutin mungkin jadi di dalam anime tersebut dia itu berperan sebagai Gorgeous Alls ya salah satu antagonis dari kerajaan Radia katanya dan menyusul kasus yang menimpa si Junya Ikeda ini si pihak komite dari si Hamitsuno Okoku ini langsung ganti ya langsung gercep ngeganti si voice actornya untuk si karakter tersebut ya langsung pak dan sampai detik ini anda bahas perihal ini ya belum ada lagi sih kelanjutan soal kasusnya ini seperti apa ya jadi hukumannya seperti apa dan sebagainya dan juga statement dari Junya Ikeda ya seperti apa karena kan yang mungkin aja masih ditahan gitu ya tapi ini memang kerasnya di Jepang gitu ya kalau lu bikin kesalahan sekali tuh lu bye-bye ya dan bagaimana menurut pendapat kalian pria beberapa kejadian yang menimpa Junya Ikeda ini ya tentunya turut bersedih lah buat kalian yang ngefans banget sama serial Gokaiger apalagi suka sama Junya Ikeda sebagai Ikarigai aka Gokai Silver ini jadi sesuai himbawan anda di awal mari berkomentar yang sehat mengenai pembahasan ini ya jadi tidak perlu memaki tidak perlu juga membesar-besarkan apalagi menambahkan spekulasi miring yang di luar jangkauan ya segitu aja guys pembahasannya ya jadi ya silahkan tanggapan kalian seperti apa ya berdoa lah semoga tetap yang terbaik aja lah buat kasus ini gimana sih titik terangnya ya memang tidak benar lah tindakan menipu seperti inilah apalagi dia juga udah dapet support ya dari banyak fans-fans terutama kita-kita ya tapi kita tunggu aja lah seperti apa ya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan cukup serius juga pembahasan di video kali ini ya teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa tinggalkan komentar di kolom komentar bawah wassalam, bye-bye selamat menikmati